Si Korun adalah orang yang sangat kaya. Apakah dengan harta kekayaan yang dia dapatkan menyebabkan dia bahagia? Tidak. Berarti tolak ukur ketenangan bukanlah harta. Kalau mahu tolak ukur kebahagiaan itu adalah jabatan, maka yang paling bahagia di atas dunia ini adalah Pir'aun. Karena Pir'aun itu belum dipilih, sudah jadi rajin. Saking tingginya jabatan Pir'aun, sempat dia mengaku diri sebagai Tuhan. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Apakah dengan jabatan yang disandang oleh Pir'aun itu menyebabkan dia bahagia? Tidak. Justru dia disengsarakan, digelincirkan oleh Allah SWT. Ini menandakan bahawa tolak ukur ketenangan, kebahagiaan bukanlah jabatan. Jabatan memang perlu, harta memang penting. Tapi bukan satu-satunya tolak ukur ketenangan. Jangan anda sangka di rumah yang mewah itu tidak ada tangisan. Dan jangan anda sangka di rumah kecil mungil tidak ada senyuman dan canda tawa. Karena tolak ukur ketenangan bukan ada pada jabatan, bukan ada pada harapan. Lalu di mana tolak ukur ketenangan? Tolak ukur ketenangan itu ada di dalam hati. Bila mana kita sudah tersambung kepada Allah SWT. Itulah kunci ketenangan. Hanya dengan ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Selain daripada ingat Allah, tidak akan tenang-tenang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan taqwa kita kepada Allah. Saya ingin meningkatkan taqwa. Bagaimana caranya? Tingkatkan sholat kuah. Kalau selama ini sholat ditunda-tunda, saya ingin meningkatkan taqwa Allah. Maka tunaikan sholat di Allah. Saya ingin meningkatkan taqwa. Selama ini belum pernah tahajud. Ingin meningkatkan taqwa. Maka rutinlah menaikkan tahajud. Saya ingin meningkatkan taqwa. Selama ini belum baca Quran. Maka bacalah Al-Quran. Begitulah kira-kira cara meningkatkan taqwa. Dan jaminan Allah di ayat lain, Bagi orang yang bertakwa, Barang siapa yang meningkatkan taqwanya kepada kami, Diberikan dalam kenwar dalam setiap masalah. Sebesar apapun dia punya masalah, Kalau dia tingkatkan taqwanya, mudah semua masalah. Diberi rezeki yang tidak dilubah. Belum sempat kita pikirkan, Sudah diberikan oleh Allah. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada kami, Maka kami cukupkan segala keperduanya. Oleh sebab itu, Kebahagiaan itu adalah, Bila mana kita sudah tersambung kepada Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.